Selain kebanjiran job, manggung, ketenaran Varel Prayoga juga berdampak kepada sanak familinya. Saat ini mereka kerjasama dengan menjual kaos ofisial resmi dari Varel sendiri. Namun selain itu, meski sibuk manggung, artis cilik asal desa Kepudungan tersebut tetap utamakan sekolah. Selain sibuk manggung di beberapa kota, kini Varel juga memiliki bisnis baru bersama Zedri Anasari, yang juga masih saudara dekatnya. Artis cilik tersebut memiliki bisnis baru yaitu melayani pembelian kaos secara online yang dikeluarkan resmi oleh Varel sejak satu bulan lalu. Menurut Zedri, ide untuk berjualan kaos ini merupakan hasil rapat keluarga besar dan akhirnya memutuskan untuk memulai bisnis baru ini. Sedangkan dirinya ditunjuk sebagai ketua penjualan sekaligus desain kaos. Untuk proses penjualan biasanya dipasarkan melalui media sosial seperti Youtube, TikTok, Facebook, dan juga menggunakan media sosial lainnya. Untuk motif yang sudah dipasarkan selama ini sudah ada sekitar 500 kaos dengan motif foto Varel bareng Presiden. Untuk ukurannya, ukurannya apa saja? Kalau dewasa ini masuk XS, S, M, sama L. Oke, remaja itu atau masuk dewasa itu sudah satu ukuran ini. Satu ukuran ini. Berarti ini resmi dari Varel sendiri gitu ya? Oke, resmi. Real. Real ya. Untuk sementara ini yang beli dari mana saja? Banyak luar kota, mas. Daerah? Gek, daerah Madiun, Sangatak, Blitar, Ponorogo, Surabaya, Malaysia ada, Hongkong ada. Gambar-gambar motif-motifnya seperti apa? Motifnya kalau dewasa itu depan tulisan Varel Prayuga, belakang foto Varel. Kalau untuk anak-anak, depan foto Varel Prayuga. Kalau belakang, Pak Jokowi sama Varel Prayuga dan ada tulisannya Ojo Lali Sekolah untuk motivasi. Sementara itu meski selama ini kebanjiran job, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno juga memantau perkembangan artis yang saat ini lagi tenor tersebut melalui laporan dari Kepala Sekolah Dasar 2 Kebundungan. Selain itu Suratno juga melakukan pengawasan dari manajernya agar lebih selektif lagi menerima job mengingat Varel masih dalam masa sekolah dan bermain bersama teman sebaiknya. Sejauh ini Varel selalu konsisten dengan komitmennya untuk bisa tetap menyeimbangkan antara karir dia, Manggung di berbagai macam kesempatan dan waktu dengan proses belajarnya. Ketika si Varel tidak ada acara di luar, maka dia selalu konsisten sekolah. Setiap hari juga saya minta untuk memberikan laporan si Varel belajar di sekolah atau sedang bekerja. Dan yang kami pantau juga kedua, pada saat dia berada di luar Banyuwangi, sedang Manggung dan tidak berada sekolah, selalu kami minta manajernya selalu menyertakan guru pendampingnya. Ada satu guru memang dari awal sudah disiapkan di sana, fungsinya tentu menyambungkan antara Varel dengan target pembelajaran yang ada di kelasnya. Jadi guru yang mendampingnya harus selalu komunikasi dengan guru kelas 6 di SD 2 kemudian.